Tegurian sempat ingin tidak punya anak, usai nikahi Ria Ricis. Ini alasannya. Dilansir dari suara.com Tegurian dan Ria Ricis rupanya sempat memiliki niatan untuk menunda memiliki momongan setelah menikah. Hal ini pernah belak-belakan diungkap oleh pesimetron berusia 29 tahun tersebut saat mengobrol bersama Tengku Isnu. Mengutup dari ungan kenal Youtube The Sungkar, awalnya Tegur Isnu membeberkan apabila dirinya dan Tengku Isnu memiliki pemikiran yang berbeda mengenai momongan. Jika Tengku Isnu ingin langsung memiliki anak usai menikah, Tegurian justru berlainan. Ketika abang nikah, abang bilang sama Shiren aku pengen cepat-cepat punya anak gitu kan. Ya sebulan dapet tuh waktu udah sebulan dapet Shiren dapet kan. Eh sorry maksudnya hate. Oh iya, dia dapet apa gitu. Ya bener lah gitu. Ya bener. Wah itu abang, aduh ya Allah. Kenapa ya Allah gitu. Sedih abang. Kebalik kita ya abang ya. Hah? Kebalik ya. Iya. Abang sedih itu kan. Ya Allah kenapa-apa aku banyak dosa gitu kan. Sampai kayak gitu abang. Oh abang memang pengen cepat gitu ya. Pengen cepat, pengen cepat. Sempat ngomong ini mau langsung atau enggak nih punya anak. Oh sempat kayak gitu. Kadang-kadang bikin pikir dapet anak itu gak mudah loh, susah loh. Oh itu pertanyaan siapa? Rian. Oh Rian, oke. Saya ingin kita misalnya mau nunda atau mau langsung. Emang niatnya sebelum menikah tuh kayaknya gak mau punya anak dulu. Karena kan kita kan ta'ruf nih. Bukan ta'ruf sih misalnya jarak jauh. Ta'ruf sih gak juga tapi kan chattingan gitu kan. Buat ta'ruf kan gak boleh hubungan-hubungan ya kayak. Aku kurang paham juga tuh. Gak boleh hubungan tapi datang langsung menikah gitu kan. Nah jadi pinginnya tuh berdua dulu gitu. Tapi waktu setelah menikah pikir-pikir terkadang kalau langsung pun gak langsung dapet loh gitu. Iya, iya, iya. Takutnya kayak gitu ya. Takutnya kayak gitu. Ternyata. Langsung ya. Langsung alhamdulillah. Kembali kita ya bang. Oh abang memang pingin cepat gitu ya. Sempat ngomong ini mau langsung apa enggak ini punya anak. Kata Tegurian dikutip Rabu 8 Mei 2024. Tegurian mengatakan jika dirinya dan Ria Ricci sempat memiliki keinginan untuk menunda memiliki anak. Nah hal ini karena keduanya sebelumnya menjala di hubungan jarak jauh. Sehingga ingin merasakan fase berpacalan setelah menikah. Emang niatnya sebelum nikah gak mau punya anak dulu. Karena kita kan tak aruf nih. Bukan tak aruf sih misalnya jarak jauh. Tak aruf sih gak juga. Tapi kan chattingan gitu. Nah jadi pengennya berduaan dulu gitu. Ujar Tegurian. Namun meski sempat berniat menunda memiliki ngomongan. Ria Ricci justru hamil tak lama usai menikah. Hal ini pun membuat Tegurian dan Ria Ricci kaget. Rasanya keduanya sudah memiliki banyak rencana yang akan dilakukan berdua. Ternyata langsung alhamdulillah. Yaudah deh sempat kaget kita berdua. Karena niatnya kan pengen berdua dulu. Karena kan kita belum sempat pacaran. Pengen kesana kemari dulu. Pengen nyelam dulu. Aku pengen belajar berenang dulu nih. Gitu-gitu jelas Tegurian. Sebagai informasi Ria Ricci dan Tegurian telah bercerai sejak Kamis 2 Mei 2024 lalu. Haasul anak jatuh ke tangan adi Okistiana Dewi. Sementara itu Tegurian wajib menangkap Kaisang Putri Sematawayang 10 juta per bulan.